Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi analog yang tidak bisa dipakai saat in-game ya di Citra Emulator 3DS Jadi kalau kalian mungkin tombol lain bisa dipakai gitu ya, tombol lain kayak tombol A, tombol B, tombol X, tombol Y gitu ya, itu bisa dipakai Tapi untuk tombol analog doang yang gak bisa dipakai gitu Dan sebenernya untuk cara mengatasinya gampang banget, tapi disini saya mohon maaf ya, saya gak tunjukin contoh dari gamenya karena saya takutnya nanti bakal kena strike gitu ya Lu nunjukin satu frame aja kayaknya kena strike gitu, kalau pakai foto-foto yang kayak gitu ya, atau mungkin gambar yang kayak gitu, atau bahkan musiknya dari Nintendo Dan untuk cara mengatasinya kalian cukup ke emulation, terus ke configure, terus ya kalian cukup tinggal ke controls gitu ya Dan kalian untuk circle padnya, disini kalian cukup atur ulang gitu ya, dan untuk atur ulangnya gampang banget, kalian cukup klik yang set analog stick Dan ingat jangan kalian masukin secara manual, kalau kalian masukin manual nanti kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak gitu ya untuk analognya Jadi ya kayak mungkin kayak semacam bentrok gitu, dan entah kenapa gitu bisa kayak gitu Kalian setelah kalian klik ok, kalian pastiin di analog kalian, baik itu stick PS, stick Xbox, atau mungkin stick PC gitu Kalian cukup klik kanan-kiri dan atas-bawah, atau mungkin horizontal terus vertical gitu ya Jadi kalian cukup klik ok aja, terus kalian masukin kanan-kiri atau kiri-kanan atas-bawah ya Dan nanti akan terganti di circle padnya Dan kalau belum keganti, dan waktunya udah kebuka habis, kalian bisa klik lagi gitu ya Set analog, kalian klik ok, kanan-kiri, atas-bawah gitu ya Dan nanti akan terganti gitu ya untuk circle padnya Dan ya udah kayak gitu doang, setelah itu kalian klik ok Dan ya kalian enggak harus exit gamenya sih ya Kalau kalian tiba-tiba dalam game enggak bisa dipakai gitu analognya Tinggal kalian minimize untuk gamenya, kalian ke emulation, dan kalian cukup ke configure, dan diatur aja kayak tadi gitu ya Horizontal terus vertical gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya, dan thanks for watching Bye-bye